Assalamualaikum, hai apa kabar geng, kita ketemu lagi di channel Arya Naspes, semoga kalian sehat selalu. Pada masa Menteri Keamanan Nasional dijabat oleh Jenderal Ahana Sution dan deputinya Jenderal Hidajat Marta Atmaja, Nurtanio memperoleh kredit dari Polandia sebesar 1,5 juta dolar Amerika untuk depot penyelidikan. Percobaan dan pembuatan ORI menjadi LAPIP, atau Lembaga Persiapan Industri Penerbangan yang merupakan cikal bakal IPTN nantinya. Caranya, dengan alih teknologi produksi melalui perakitan pesawat pertanian PZL-104 Milga yang dinamai gelatik oleh Presiden, Soekarno. Dalam mengajukan proposalnya, Jenderal Nasution maupun Jenderal Hidayat sangat terkesan oleh sifat Nurtanio yang begitu realistis dan tidak muluk-muluk. Menurut Insinyur, Hockian Lem, pemilik pesawat terbang Walraven W2PKKKH dan pernah berusaha menirikan industri penerbangan pada masa Hindia Belanda, yang ikut serta dalam kunjungan ke pabrik PZL di Warsawa. Nurtanio yang memimpin delegasi menerbangkan sendiri pesawat Milga hingga sangat mengesankan bagi pejabat-pejabat Polandia. Namun ketika usulan RJ Salatun berdasarkan pengalamannya pada tahun 1958 ketika ditawari Perdana Menteri RRC, Chou Enlai untuk memproduksi pesawat jet tipe 56, atau lisensi MiG-17 versi China, Nurtanio berkata bahwa untuk proyek gelatik yang begitu menghuni saja dukungan dana dan pembiayaannya sudah tersendat-sendat. Ketika proyek Wilga gelatik berjalan, Nurtanio mengeluhkan kondisi sosial ekonomi para karyawannya yang membuat kaget orang Polandia. Sampai satu kali mereka perhatikan, kenapa semua karyawan meninggalkan pekerjaannya, ternyata sedang mengantri minyak tanah. Namun sejarah mencatat, bahwa SDM yang dididik di perakitan pesawat gelatik berperan besar saat lapik menjadi Lip Nur, atau Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio, yang merupakan modal dasar IPTN pada tahap permulaan. Pada dasawarsa 70-an, Marsikal TNI Purnawirawan, Ashadi Cahyadu, mantan kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, melihat dik cetakan untuk produksi pesawat gelatik yang ditelantarkan di udara terbuka di halaman Lip Nur. Ashadi berniat memanfaatkan lagi untuk suatu usaha bagi para Purnawirawan Auri, sekarang TNI AU, berupa major overhaul pesawat-pesawat gelatik. Alangkah mengecewakan ketika gagasan itu ditolak oleh B.J. Habibie dengan alasan itu termasuk aset perusahaan. Selain kegiatannya di LAPIP, Nurtanio bersama Staf dan penerbang Auri juga aktif dalam memantau kesiapan teknis armada-armada udara yang dimiliki Auri saat itu. Di antaranya adalah kelemahan pada pesawat tempur MiG-19 Farmer versi awal yang dioperasikan Auri yang selalu memberikan indikasi adanya kesalahan saat digunakan meski pesawat ini memberikan keselamatan dan keamanan dengan penggunaan mesin ganda. Setelah terjadi pembicaraan antara R.J. Salatun, Nurtanio dan Leo Watimena, salah seorang penerbang legendaris Auri selain Rusmin Nuryadin, kesalahan itu terletak pada tongkat kemudinya yang selalu berubah-ubah, atau tidak stabil. Sebenarnya KSAU Surya Dharma menolak menerima pesawat itu, namun Deputi KSAU Uni Soviet Marsikal Rudenko dalam perundingan di Kremlin di mana R.J. Salatun ikut hadir, mengancam bahwa dua skadron, sekitar 24 pesawat-pesawat tempur MiG-21 Fisbet tidak dapat diberikan kecuali Indonesia mau menerima 10 pesawat tempur MiG-19 Farmer. Pesawat MiG-19 ini kemudian pada awal order baru dijual ke Pakistan. Tahun 1964, Auri menjalin kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung dan Pindad untuk mengembangkan roket di bawah proyek, Prima, proyek pengembangan roket ilmiah dan militer awal, yang dipimpin Gudiyarjo dan R.J. Salatun. Hasil konkretnya adalah tercipiannya roket ilmiah Kartika-1 yang merupakan roket sounding kedua di negara Asia Afrika saat itu, sesudah Jepang. Alat telemetrinya yang kedua sesudah India, berhasil merekam sinyal-sinyal dari satelit cuaca TIROS dengan alat buatan dalam negeri. Pada waktu roket Kartika sedang didesain, para sarjana dan teknisi LAPIP ikut dikerahkan. Sekitar pertengahan tahun 1965, didirikan Koke Latif yang bertujuan membuat pesawat Koke R F-27. Pilihan atas F-27 dapat dimengerti. Karena pasarnya besar meskipun pabrik poker rupa-rupanya menganggap bahwa pesawat itu sudah melewati puncak produksinya sehingga yakin akan mengalami penurunan. F-27 secara operasional merupakan pesawat yang handal. Meskipun jika diperhatikan dari teknik produksi bagi industri penerbangan pemula semacam Koke Latif di Indonesia pada masa itu sangat terlalu maju yakni teknik pembuatannya tidak pakai paku keling tetapi dengan merekatkan lempengan-lempengan aluminium, metal bonding. Proyek itu merupakan suatu langkah maju yang ambisius mengingat investasi di bidang industri penerbangan sangat minim. Pengambil keputusan yang tertinggi tidak ayal lagi tergiur oleh cara pendanaan proyek yang mengandalkan hasil ekspor komoditas lemah seperti kumis kucing atau kayu manis. Koke Latif dipimpin seorang menteri, pengurusnya terdiri dari orang-orang yang maaf sebelumnya tidak pernah terdengar ada kaitannya dengan pembuatan pesawat terbang atau kedirgantaraan. Sahabatnya, RJ Salatun tidak tega menanyakan kepada Nurtanio tentang Koke Latif karena setelah berjeri payah puluhan tahun dalam merintis industri kedirgantaraan di Indonesia dari nol, sekali tempo ada jabatan menteri, ternyata bukan diberikan kepadanya. Kemudian terdengar kabar bahwa bertentangan dengan gagasan semula tentang cara pendanaan dengan komoditas lemah, sang menteri minta izin ekspor minyak bumi. Akibat meletusnya G30 SPKI dan pergantian pemerintahan, maka Koke Latif mengalami kegagalan. Bahkan kemudian hal itu membawa keuntungan bagi pabrik poker. Larisnya pesawat turboprop poker F-27 yakni timbulnya krisis energi terutama minyak bumi akibat konflik di timur tengah karena pecahnya perang 6 hari dan perang Yom Kikur. Yang membuat pasaran pesawat turboprop yang dikenal hemat bahan bakar melonjak di samping munculnya seorang salesman berbangsa Inggris yang ulung telah mendongkrak pemasaran pesawat F-27 hingga menjadi paling laris di antara produk-produk poker. Nurtanio tetaplah seorang Nurtanio. Dari seorang aero-modeler hingga menjadi pejabat resmi yang memimpin LAPIP. Pekerja keras, tidak banyak omong, rendah hati, sopan santun, serta bekerja dengan serba apa adanya dengan biaya rendah, low cost. Pesawat-pesawat yang diciptakannya memanfaatkan komponen dan suku cadang yang ditemukan di berbagai gudang yang tak terpakai. Gaya pendekatan yang serba rasional, tidak muluk-muluk dan sangat membumi. Sesuai dengan kondisi Indonesia yang sejak awal kemerdekaan dianggap praktis tidak pernah ideal hingga sulit menciptakan kontinuitas dan konsistenitas. Tetapi gaya Nurtanio yang realistis juga, yang menyebabkan dirinya kurang dihargai karena dianggap tidak bisa mengikuti arus megalomania. Nurtanio banyak pengalaman, baik sebagai penerbang maupun pejabat yang bertanggung jawab atas pemeliharaan seluruh armada udara Auri selama tahun-tahun sulit. Ia pernah menceritakan suatu paradoks yakni ketika anggaran untuk security dan prosperity masih serasi, industri lokal mampu menghasilkan rubber hose untuk pesawat DC-3 Dakota. Tapi ketika anggaran untuk pertahanan keamanan meningkat sampai 75% dari anggaran total, kemampuan lokal tadi lenyap. Padahal di negara yang sudah maju, anggaran pertahanan justru akan menggairahkan industri dalam negeri yang dimanfaatkan untuk menyembuhkan resesi. Begitulah tragedi yang harus dialami bangsa yang belum mandiri. Nurtanio pernah mengatakan, bahwa pendekatan ke arah pembuatan pesawat terbang bisa juga ditempuh melalui peningkatan maintenance perawatan dan pemeliharaan secara bertahap. Dimulai dengan maintenance by repair, dan akhirnya maintenance by manufacturing. Ia mengatakan, melalui kerjasama dengan Polandia dalam pembuatan pesawat gelatik, dia bertujuan meningkatkan SDM ke produksi pesawat. Nurtanio sendiri lebih memilih realistis, dan memilih berkonsentrasi kepada bagaimana mencapai sasaran yang sedang dihadapinya. Penolakannya akan modifikasi pesawat Lappokin LA-11 menjadi pesawat jet juga berdasarkan pilihannya itu. Menjelang akhir hayatnya, dia baru memberitahu bahwa dia sedang memodifikasi pesawat STOL South Tech Off Landing, tinggal landas dan mendarat di landasan pendek, bermotor ganda. Nurtanio juga mengungkapkan keprihatinannya atas terpuruknya auri pasca peristiwa G30 SPKI yang gagal. Meski mengedepankan rasio, sebagai orang timur, Nurtanio juga percaya dengan hal-hal yang bersifat gaib, seperti kemunculan hantu dalam perjalanan kereta api yang dihubungkan dengan tragedi atau kecelakaan, atau munculnya bau wangi ketika pada waktu uji terbang dengan kolentang. Gairo Cokter rakitan desain Benson di atas sebuah hanggar lanut Hussein Sastra Negara, atau bahkan kecelakaan ringan yang dialami di Pameumpak, ketika dia menjabat sebagai Direktur Jenderal LAPAN saat kegiatan pembangunan stasiun peluncuran roket jet-giatnya dibangun. Meski minat, Nurtanio hanya sebatas gejala-gejala paranormal. Nurtanio gugur pada suatu kecelakaan pesawat terbang pada tanggal 21 Maret tahun 1966, ketika menerbangkan pesawat Aero 45 atau RF yang sebenarnya buatan Cekoslovakia, yang telah dimodifikasi dengan memberi tangki bahan bakar ekstra. Pesawat ini sebenarnya akan digunakan untuk penerbangan keliling dunia, dan Nurtanio mengalami kecelakaan saat kerusakan mesin. Dia berusaha untuk mendarat darurat di lapangan Tegalaga Bandung, namun gagal karena pesawatnya menabrak toko. Namun sejarah kemudian mencatat bagaimana setelah gugur Nurtanio tertimpa AID, LIPNUR diubah menjadi IPTN. Nama Nurtanio dihapus. Alasan menghapus nama Nurtanio yang disampaikan secara resmi, sangat sepele. Tuduhannya adanya surat pribadi dengan kof perusahaan sehingga keluarga Nurtanio dipitnah akan memiliki saham IPTN. Isu itu kemudian yang sangat disayangkan, dibesar-besarkan bahkan didramatisasi. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU memberikan anugerah kepada Presiden Republik Indonesia ketiga BJ Habibie dan Almarhum Laksamana Muda Nurtanio sebagai Bapak Dirgentara Indonesia di acara resepsi HTNI AU ke-73 di Halim Perdana Kusuma, Selasa tanggal 9 April tahun 2019. Pemberian anugerah tersebut diberikan langsung oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto kepada BJ Habibie dan perwakilan keluarga Nurtanio. Habibie merupakan the founding father bagi industri dirgentara nasional. BJ Habibie yang menjadi Presiden Direktur Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Lalu perusahaan itu berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara IPTN pada tanggal 11 Oktober tahun 1985. Lalu pada 2000, IPTN direstrukturisasi dan berganti nama menjadi PT Dirgentara Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!